Rumah kok standar-standar aja? Naikin kali standarnya. Assalamualaikum Sultan! Assalamualaikum Sultan-Sultan Retizen. Kembali lagi bersama gue Bang Faraj dan Regina Cancu, cantik dan cute. Nah, kali ini kita lagi ada di Bekasi Timur. Di Bekasi Timur ini ada sebuah perumahan yang cukup mewah. Bukan cukup ya, malah sangat mewah. Sangat mewah guys. Eksklusif sekali, modern sebenarnya. Premium. Premium. Makin apa? Makin sulhan. Nah, kali ini gue mau nge-review buat teman-teman khususnya Sultan-Sultan Retizen ya. Jadi daripada rumah yang standar-standar aja, mending naikin standarnya. Naikin kali standarnya. Jadi rumah mewah, biar kayak sultan. Jadi ini ada apa kayak gitu? Rumah dua lantai kayak gitu ya? Ini rumah dua lantai, tipenya 54, luas anahnya. Kalau rumah contoh ini dia di 96, standarnya itu ada di 66 ya. 66 ya, oke. Nah, terus kita lihat teman-teman. Oh, nanti kita lihat dulu nih di depan-an kayak gitu. Dari jalannya lebar banget ya? Lebar. Lebar banget. Luas banget. Bisa buat... Gak perlu senggol-senggolan. Tiga mobil nih, kalau bisa balapan bisa kali ya? Bisa. Jangan dong. Jangan. Biar tetap tenteram. Nah, terus bisa teman-teman lihat sendiri. Ini emang lagi proses pembangunan ya? Cuman kalau bisa teman-teman lihat, ini gak ada kabel-kabel yang terbang-terbang. Nah, itu betul, Mbak. Kenapa kelasetarnya premium? Karena instal asal listriknya itu di sini sudah underground, Mbak. Masa rumah sultan masih ada kabel-kabelan? Iya, enggak jaman ya. Rumah mewah nih, guys. Ini cuman buat sultan-sultan retizen. Betul, Mbak. Oke, jadi ini di depannya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nih faset rumahnya ya. Kayak gitu. Wow, mantep banget. Mewahan. Mewah banget dong. Modern, terus dipakai nuansa warna-warna hitam begitu. Betul. Ini yang bikin jadi kesannya estetik mewah gitu, Mbak. Terus juga sama kusen-kusen jendela sama pintunya, dia gak pakai kayu ya? Sudah aluminium. Aluminium. Kokoh banget. Oke, langsung yuk kita lihat. Nah, ini Kak Egi, kita sekarang di carportnya. Carportnya lebarnya berapa, Kak Egi? Kita lebarnya itu 6. 6 meter. Bisa berapa mobil tuh? Bisa untuk 2 mobil. 2 mobil masuk ya. 2 lebar banget sih. Lebar, ini luas ya. Terus juga pokoknya kalau sultan-sultan punya mobil 2, gak perlu bingung parkirnya di mana ya. Jadi bisa nih masuk 2 mobil sultan di sini. Terus BTU ini, Kak Egi, dia lantainya pakai apa di carport ini? Kalau untuk lantainya yang di carport ini, kita masih yang 30-30 ya. Tapi tenang aja. Kalau untuk di dalam, kita udah pakai granit. Granit yang ukurannya lebih besar ya? 60 x 60. Gak zaman rumah sekarang, rumah sultan, masa granit dalamnya yang kecil. Lebar, biar lebih kental nuansa mewahnya gitu. Biar dapet gitu ya. Nah terus teman-teman di sini, di sampingnya ini masih ada area, sisa tanah ya. dibikin buat area hijau seperti ini. Tanaman-tanaman gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman masih gak mau difungsiin sebagai ini, bisa ya diratakin ya. Bisa, boleh-boleh. Nah depannya udah dikasih tempat sampah. Tempat untuk tempat sampahnya. Yang rapih banget kayak gini. Bener, jadi kalau masa rumahnya udah bagus, naruh sampahnya sembarangan gitu. Jangan ya. Gak sultan. Gak sultan. Gak sultan. Nah terus ini kanopinya nih kayak gini. Dia pakai apa kayak gini? Kalau kanopinya ini udah super mewah ya. Kita kasihnya yang super mewah. Super mewah. Ini pokoknya mehongsai. Tapi buat kalian kita kasih gratis aja ya. Oh udah dapet. Pokoknya udah dapet. Gila sultan dikasih gratis. Enak banget dong. Lumayan banget. Oke, jadi depannya kayak gitu ya teman-teman petizen. Terus ini kayak gini. Kita lihat di kaset depannya nih. Ini gak mau nanya nih? Tentu dong. Pengen tanya dong. Misalnya nih, bisa membuat kesan rumah tuh di depan semakin mewah. Semakin wow. Luxury sekali. Premium sekali. Luxury ya. Ini pakai apa kayak gini? Kita pakai conwood. Conwood. Jadi bukan kayu-kayu yang bisa dimakan rayak gitu. Enggak. Ini conwood ya guys. Pasti awet ya. Kalian bisa search aja apa itu. Sampai kiamat awet ya. Awet kayak hubungan kita. Aduh. Kita lihat nih depannya. Nah, terus. Ini aluminiumnya. Di kosen-kosennya. Kacanya pakai aluminium. Terus sudah dikasih dengan seal warna hitam. Dan pintunya kayak gini. Dari apa kayak gini? Tutup dulu kali ya. Oh, tutup dulu dong. Tutup dulu dong. Biar pihakkan. Ada yang spesial nih pintunya pakai apa nih. Wow. Rumah Sultan masa pakai kunci biasa. Sultan dong. Fingerprint. Fingerprint. Pakai tape juga. Wih, 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 wih. Itu kan. Aramnya. Safety dong. Safety aman. Sudah dibuktikan ya. Secara real. Oke deh. Udah tahu smart durlop. Langsung aja. Kita masuk dalam yang gimana. Waduh. Rumah Sultan. Di dalamnya tuh dia kayak connecting, compact dalamnya. Jadi ada buat living room. Terus sama kitchen. Ini dapur bersih ya guys. Dapur bersih ya. Nih teman-teman lihat. Rumah Sultan belakangnya gak ada temboknya. Tapi ada apa? Kaca. Luksuri sekali. Mewah sekali. Desainnya ya. Mewah ya. Terus juga luas banget. Terus sellingnya juga di ruang tamunya ini juga tinggi. Lumayan ya. Jadi gak pengat. Iya lucu ya. Jadi dia di desain. Di sini dikasih kaca sama ada kayu-kayu gitu loh. Desainnya jadi bagus. Jadi bagus banget kalau tembok mah gak polos. Kalau desain kaca gini kesannya jadinya kelihatan luas. Tapi emang aslinya luas. Luas dong. Masa kecil luas lah. Iya lah. Iya lah. Oke. Masuk. Jadi gini teman-teman. Di living room-nya. Di depan pas masuk pintu. Teman-teman bisa fungsiin kayak gini ya. Kalau ini kita di desainnya ada TV-nya. TV-nya. Tadi kan duduknya di sebelah sana. Ada desainnya temboknya lagi dirapisin dengan kayu gini. Jadi mewah banget kelihatannya ya. Terus di sebelah sini teman-teman retizen. Sultan-sultan retizen. Di sini ada area dapurnya. Jadi dia memang menyatui. Jadi konekting living room sama dapurnya. Tapi gak bikin kelihatan sumraut atau sumraut. Enggak dong. Tetep tertata dengan rapi dan balik. Karena emang luas living room-nya. Iya betul. Nah ini di belakang masih ada area lagi. Masih ada sisa tanahnya. Iya bisa lihat kayak gitu. Bisa boleh. Nanti kita lihatnya dari samping aja. Soalnya ini kan ada pintu yang terhubung ke belakang nih. Cuma memang kunci. Oke. Jadi nanti kita lihat aja ya. Tapi tetep di belakang tuh masih ada space area yang cukup luas. Bisa teman-teman retizen jadiin sebagai ya service area. Laundry area ataupun tempat penjemur pakaian bisa. Bisa. Biar kalau masalah rumah Sultan jemurnya di depan ya. Atau dibikin teman-teman di belakang bisa. Boleh banget. Nah di lantai satu ini tadi kan aku bilang tuh ada satu kamar tidur di bawah. Boleh langsung lihat aja. Kita lihat. Cus. Cus. Nah ini kamar satunya ya di lantai bawah nih retizen. Tuh enak ya. Ini kalau misalnya mertua misalnya nginep ya. Terus kan males naik ke atasnya gitu ya. Bisa tidurnya di sini. Di sini juga bagus sih. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat ya. Di pojoknya ada kaca yang dari bawah sampai atas tingginya tuh lumayan tinggi banget. Jadi tetep kita kasih untuk pencahayaannya. Nggak sumpah. Di sini juga ada lagi nih teman-teman. Betul. Di sini ada juga. Bangunan udah pagi gitu. Siang. Nah ini bukan kekalnya. Di sana kan kacanya mati. Nah di sini ini bisa dibuka. Nah. Buat sirkulasi udaranya. Sirkulasi udara. Kalau gini mau pake AC bisa dibuka. Bener. Menghemat listrik juga ya. Ini menghemat listrik. Dan di sini lucunya kayak gini. Dia dikasih kaca. Dikasih kaca lagi. Biar ngasih. Kan tuh yang semakin luas ya. Bener banget. Ini fungsinya kayak gitu sih. Terus bisa lihat juga kalau misalnya mukanya bangun tidur masih cantik atau ampun. Oh iya. Jadi bisa merefleksikan diri. Iya. Jadi ini kamar pertama di lantai satu. Sekarang kita keluar nih. Ada kamar mandi. Ada bathroomnya. Jadi posisinya tuh di samping tangga dan di samping kamar ini ya. Betul. Tuh. Jadi kalau misalnya tamu mau ke kamar mandi diarahinnya kamar mandinya yang sini. Hmm bener bener betul betul. Dan di sini juga ada area terpisah ya. Di sini ada area closetnya. Ada area shower gitu. Pokoknya semua udah diperhitungkan dengan satu. Betul banget. Gitu guys kira-kira di lantai satu. Oh iya nih temen-temen kalau misalkan temen-temen retizen mau bikin storage kayak gini tuh bisa banget. Karena ini untuk memanfaatkan space-space yang tidak terpakai. Daripada kosong lompong. Tapi kalau dibikin begini kelihatan semakin estetik. Semakin sultan semakin mewah. Sultan tuh ide-nya gak pernah habis. Yuk iya ada aja semua hal bisa di manfaatkan. Ada aja. Bener banget. Langsung aja kayak gini kita ke lantai dua ya. Langsung aja cuus. Tangganya dia. Nih pegangan tangganya dia dari. Besi. Eh besi atau stainless ya. Besi yang dikombinasikan sama kayu. Jadi dia perpaduan mix and match antara modern dengan yang alami-alami gitu. Bener banget. Yuk kita lihat lantai duanya kayak gimana. Kan lantai satunya udah bagus banget ya kayak gini. Nah di lantai duanya ini ada kamar utamanya sama kamar anak. Terus ada kamar mandinya juga. Yang sebelah kanan. Kita lihat dulu kamar anaknya. Kamar anaknya sebelah kiri ya. Iya. Nah ini kamar anaknya guys. Wih lucu banget. Udah enak ya. Enak banget tuh. Misalnya kita ngobrol-ngobrol di kamar anak gitu ya. Udah enak. Terus juga kamar anaknya selainnya juga masih tinggi. Ini sih tinggi. Tinggi banget tuh. Jadi kalau misalnya anak beraktifitas di dalam kamar itu nggak sumpah gitu. Dan karena selainnya tinggi ini temen-temen retizen bisa bikin tempat tidur double bed yang kayak gini ya. Betul banget. Karena tinggi masih lega banget. Kecuali kalau misalkan selainnya rendah. Nggak bisa. Terus dibikin gini. Terus dibikin gini. Semuanya mentok dong gitu. Ntar nggak jendot gitu. Makanya karena selainnya tinggi dibikin kasurnya yang kayak gini. Lucu ya kamar anaknya. Lucu kak. Terus temboknya dibikin. Kamar anaknya dikasih molding lagi. Dengan moldingan. Yang warnanya kayak hijau. Hijau gitu. Bukan hijau-hijau gitu lah. Nggak sih. Telur asin kayak gini sih. Iya kayak gini. Piring-piring lah ya. Jadi lucu lah. Jadinya lucu. Kesan lucunya buat anak tuh jadinya ada. Terus ada jendelanya juga. Masih ada. Jadi dia sama kayak di yang lantai bawah. Di sana nih ada jendela. Cuman jendelanya kalau yang di bawah kan nggak terlalu full. Tapi kalau di sini dia full dari bawah sampai atas. Jadi enak kalau misalkan mau dibikin. Di sini juga ada yang hidupnya. Kacanya masih tinggi ke atas gitu. Nah di sini kacanya masih yang bisa dibukanya nih. Buat sirkulasi lagi. Betul banget. Langsung ke kamar utamanya. Ini kamar anak. Oh sebelum itu di sini juga masih ada jendela lagi nih. Masih, masih. Nih teman-teman. Jendelanya di sini. Bisa dibuka. Ini seger banget kalau dibuka. Seger banget. Oke. Bagus ya. Kayak gitu ya. Kayak sultan banget. Kamar mandinya kita mau spill kamar mandinya dua atau kamar utamanya? Boleh kamar. Ini buat surprise. Kita lihat ya. Yuk boleh. Ini kamar mandinya juga luas. Ini gede-gede banget sih. Luas kan kamar mandinya. Sudah benar-benar sultannya banget. Dia ruang buat mandinya dipisah. Terpisah. Terpisah. Benar-benar mencerminkan sultan ya bang ya. Iya betul. Nah terus nih teman-teman bisa dilihat. Di sini ada perbedaan tinggi lantai ya. Betul. Jadi ini tuh buat, karena di sini bisa dibilang area basah. Area basah. Buat shower. Bener banget. Jadi entah airnya nggak aur-aur. Nggak aur-aur. Nggak becek. Nggak becek. Pokoknya jadi tepat bersih. Sesuai fungsinya di sini tempat area shower, di sini closet, dan di sini ada washter hall gitu. Atau buat kalau malam skincare-an di sini tuh enak. Betul kayak gitu. Pokoknya luas ya kamar mandinya ya. Luas banget soalnya. Luas banget ya. Sembikin sempet segini luas. Kamar mandi sultan gitu. Kamar mandi sultan. Terus sekarang kita spill. Waktunya spill kamar utamanya. Master bedroom-nya sedelahkan. Nah ini kamar utamanya ya. Oh. Luas banget ya. Ada mini balkonnya juga. Alat dibuka tuh. Sudah pakai tempered glass mini balkonnya ya. Betul sekali. Ini luas kayak gitu ya. Ini luas. Ini kalau misalnya kalian mau pakai yang washer yang king juga masih muat. Soalnya emang luas deh. Luas banget. Terus di sini dikasih lemari yang tanam gini. Jadi dia nempel. Enggak. Yang bukan lemari-lemari biasa ya. Iya. Ditempel gitu. Lemari sultan kan kayak gini. Lemari sultan begini. Enggak yang plastik-plastik begitu. Ah mana main. Mana main. Terus digani nih. Saklarnya aja begini adalah. Mewah. Mewah banget. Bukan cetak-cetak-cetak ada pernya. Mewah banget memang. Romah sultan. Lihat balkonnya. Kita lihat sini teman-teman. Ruti sini. Aku disini aja kalian. Disini ada balkonnya nih. Dia udah pakai besi stainless steel. Beserta dengan kacanya tuh udah tempered glass. Tempered glass. Ini bener-bener tebal banget ya. Jadi aman. Ini berapa mili? Kayaknya 12 mili lebih kayaknya. Pokoknya tebal. Terus disini juga ada saluran airnya. Jadi gak usah khawatir. Banjir di atas ya. Udah diperhitungan dengan matang. View-nya juga enak banget. Langsung ke kids playground. Sama kok kolam renang. Pokoknya enak banget ya. Tinggal disini. Coba kalian bayangin dulu aja deh. Punya rumah sultan disini ya. Bayangin dulu anda menjadi sultan. Oke gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman retizen. Sultan-sultannya retizen. Ada satu kamar mandi. Di lantai bawah. Di bawah. Dan satu kamar tidur. Ditambah dengan connecting room di bawah. Antara kitchen. Sama. Dengan living room-nya. Dan di atas lantai duanya. Ada dua kamar tidur nih. Satu kamar. Satu master room. Betul. Sama kamar mandi juga. Kamar mandinya juga ada di atas. Buat teman-teman retizen yang udah penasaran banget nama rumah ini. Dua kayak pengen banget. Kepo banget nih rumah sultan nih. Kita ngobrol-ngobrol aja di bawah. Yuk. Let's go. Oke teman-teman sultan-sultan retizen nih. Kita udah di living room-nya ya. Ngobrol-ngobrol apa nih. Iya betul. Jadi kan teman-teman retizen mungkin udah serak banget nama rumah ini nih. Dari ngeliat dalamnya, luarnya. Kayak gimana. Terus mungkin ada sultan-sultan retizen. Yang sebelumnya udah nonton Naskar Tour kita ya. Terus ternyata udah ngeliat lingkungannya. Udah bagus lingkungannya ya. Bagus. Terus kondisi dalam klasternya. Sampai kita spill detail rumahnya kayak gimana. Wah udah serak banget. Gimana caranya nih kayak gitu. Gimana caranya apa tuh. Kalau mau ngambil rumah ini. Gimana deh. Nah kalau khusus sultan nih ya. Kita kasih rumah semewah dan rumah ini kan kelihatannya mahal ya. Ya mahal terus mewah ya buat sultan. Tapi gak bikin boncos dong. Tapi gak bikin boncos. Betul. Mewah. Tapi tidak bikin boncos. Kenapa bisa gak bikin boncos kayak begini. Karena kalau kalian pilih rumah ini. Kalian gak perlu bayar DP. Kalian cukup bayar booking aja. Oh berapa tuh. Kalau untuk yang dua lantai ini nih. Kalian cukup bayar booking 5 juta aja nih bang. Wow 5 juta udah bisa punya rumah ini ya. Punya rumah ini. Sudah all in. Sudah all in. Sudah free semua. Surat-surat. Biaya biaya itu semuanya udah free. Rumah mewah jadi sultan tapi yang bikin boncos. Gila. Kapan lagi kan. Terus yang gak bikin boncos nih apalagi selain 5 juta itu. Selain gak perlu bayar DP. Nih para sultan retizen gak usah khawatir. Karena sebenarnya kan rumah ini angsurannya ada di 6 jutaan ya bangnya. Normalnya di 6 jutaan. Jadi 6 jutaan angsurannya ya gitu. Betul. Murah lah buat rumah sultan ya. Tapi khusus sultan nih. Sultan retizen kita kasih di 1 tahun pertama jadi 2,6 jutaan aja. Lumayan banget kan. Di tahun pertama tuh. Tahun pertama. Bisa. Cici tadi bisa buat beli yang lain-lain dong. Iya bisa buat. Bisa buat beli Hermes. Terus apa lagi? Prada. Gucci game. Gucci game. Ada gelang-gelang Gucci yang kayak lakban tuh. Oh enggak dong. Enggak dong. Jangan dong. Enggak-enggak modis. Jadi di tahun-tahun pertama enak lah ya. Enak. Jadi bisa saving money gitu ya. Buat beli keperluan sultan lainnya gitu. Jadi bisa upgrade jadi sultan yang dadanya standar. Terus jadi sultan cuma dengan modal 5 juta doang. Bener banget. Pokoknya tuh 5 juta udah free semuanya deh. Dengan fasilitas yang udah oke nih. Kayak private pool, installasi listrik underground. Terus ada kids playground juga. Pokoknya. Jogging track. Jogging track juga ada. Airnya udah pump. Airnya udah pump. Pokoknya fasilitasnya disini udah enak. Nah itu fasilitasnya udah enak. Udah oke. Terus juga pun duduk di kluster yang sebelah. Tetangga-tetangganya udah banyak ya. Udah rame lingkungannya. Jadi gak takut ya buat rumah yang kesepian. Aduh kesepian. Jangan takut kesepian nih bang ya. Nah kadang-kadang kita juga sebagai sultan. Karena kerjanya mungkin sibuk ya. Ini kita ngomongin mobilitas nih ya. Strategis tempatnya ini tuh strategis gak sih sebenarnya? Strategis banget ya. Kita dapet tol jor 2. Itu cuma 5 menit aja. Kita kan ada 2 pintu tuh ada burang peng sama satu selatan. Itu cuma 5 menit aja dari gerbang tinggal kita. Buat orang-orang sibuk, sultan-sultan kan biasanya sibuk gitu ya. Jadi cepet gitu kalau misalnya mau berangkat gitu. Terus KRL, LRT, terus ada tol lagi, tol tambun. Kita dikelilingin sama tol soalnya. Jelah strategis banget. Strategis banget pokoknya. Terus tadi yang bis-bis itu buat koneksi. Nah itu buat ke Jakarta, bisa ke Bandara Soekarno-Hatta, Pasar Blok M. Terus bisa ke Bandung juga kalau mau pulang kampung gitu kan. Strategis banget ya. Gimana? Sekolah semuanya udah lengkap. Butuh pikiran apa lagi sih yang menghambat untuk jadi sultan? Gak usah bingung-bingung lagi ya. Langsung aja nih. Para sultan-sultan langsung dateng ke sini ya. Pokoknya gitu aja kayak gitu ya. Udah mantep banget. Rumahnya bagus banget. Bagus banget ya pokoknya. Buat temen-temen netizen yang udah pengen banget sama rumah ini. Udah gak sabar ya. Bisa kontak atau komen-komen di Youtube ini, channel ini. Atau kontak ke sosial media kita. Ada Instagram, ada TikTok. Bisa di DM semuanya pokoknya. Langsung aja kepoin ya. Langsung aja kepoin. Atau kalau udah ngebet banget, dateng aja ke sini ya. Langsung dateng boleh. Dateng ke marketing galeri, ketemuin Kak Egi. Kak Egi mana? Gue pengen jadi sultan gitu pokoknya. Siap deh ya. Siap membantu para sultan. Siap pokoknya ya sultan. Terima kasih buat temen-temen netizen yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di episode-episode rumah selanjutnya. See you later. Wassalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.